PERSIS SOLO Salah satu pemilik Persis Solo, Kaisan Pangarap mengaku sempat ditawari Mario Balotelli untuk bisa membela Laskar Sambernyawa. Persis Solo menjadi salah satu tim yang cukup banyak menghadirkan pemain bintang sejak menjuarai Liga 2 2021. Kini beberapa bintang dimiliki Persis Solo mulai dari Alexis Mesidoro, Ramadan Sananta, Haime Safiyar dan Muhammad Riandi. Salah satu pemilik Persis Solo, Kaisan Pangarap bahkan mengaku sempat ditawarkan Mario Balotelli untuk memperkuat Laskar Sambernyawa musim lalu. Namun tawaran untuk meminang Balotelli ditolak Kaisan karena banyak pertimbangan. Pernyataan ini diungkap Kaisan dalam podcast Tendangan Pisang episode 3, Kamis, 7 Desember 2023. Kala itu, Kaisan berbincang dengan Justinus Laksana mengenai upaya klubnya menggaet pemain bintang untuk menambah pamor Liga 1. Justin sempat menanyakan apakah ini pernyataan serius atau tidak. Ini serius atau bercanda? Tanya Justin. Sumpah ditawarin, Balotelli, harganya juga masuk akal, kalau nggak salah 20 M untuk pertahun, jawab Kaisan. Putra Presiden Joko Widodo itu mengaku harga Balotelli tidak cocok dengan pemasukan Persis Solo. Sehingga Kaisan menolak tawaran yang datang untuk Balotelli. Terima kasih telah menonton! Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia! Terima kasih telah menonton!